Pencanangan kampung keluarga berencana di Kabupaten Kelungkung terus berlanjut. Usai desa Dawan Kaler, kini program serupa bergulir ke desa Dawan Klod, Kecepatan Dawan, Kelungkung. Peresmian kampung KB desa Dawan Klod dipusatkan di Balai Banjak Tengah dan dihadiri oleh Bupati Kelungkung, Inyoman Swirte. Perbekal Dawan Klod ikut suar dita mengatakan salah satu tujuan program kampung KB ini adalah meningkatkan kebersiatan KB aktif. Saat ini desa yang terdiri atas pot banjar dinas tersebut memiliki 2.808 jiwa beruduk atau 669 kakak yang menang 445 kakak diantaranya merupakan pasangan usia subur. Sedangkan pasangan usia subur yang sudah menjadi peserta KB sebanyak 325 kakak atau 73 persen. Meski kebersiatan KB sudah terbilang tinggi, namun pihak desa masih mengejar target agar 27 persen pasangan usia subur yang tersisa bisa menjadi peserta KB. Lebih lanjut disampaikan, selain meningkatkan kebersertaan, program kampung KB juga diharapkan dapat meningkatkan pembedayaan keluarga melalui program-program keperdudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga KKBPK. Dalam wujudkan hal tersebut diharapkan dukungan lintas sektor serta mitra kerja. Kepala Perwakilan BKGPN Provinsi Bali, Catur Sentana, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan hal senada. Menurutnya, pembentukan kampung KB sangatlah penting, lantaran di dalamnya terdapat kegiatan pembedaan keluarga yang di cover oleh lintas sektor, terutama di daerah-daerah yang padat penduduk dan sangat membutuhkan perhatian sirus pemerintah. Penetapan di Isai Dawan Klot sebagai kampung KB diharapkan bisa menjadi pintu masuk bagi program-program pemerintah ataupun mitra kerja. Jadi persoalan kita di kampung KB itu paling tidak secara bertahap yang oleh binas instansi terkait yang dibutuhkan itu bisa tertangani dengan baik. Ini harapan kita. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu yang masuk di dalam kegiatan petja kampung KB ini, kami harapkan terus mempromosikan, terus menyedarluaskan informasi. Tentang kampung KB ini kepada sektor terkait. Sementara Bupati Kelungkung Inyaman Swirta berharam, ada inovasi terkait program-program KKBPK. Menurutnya, sejak tahun 70-an, pembicaraan masalah perencanaan keluarga selalu sama. Sehingga perlu inovasi karena keluarga merupakan bagian terkecil dari negara. Di Kabupaten Kelungkung, Bupati Swirta memastikan semua instansi siap mendukung program-program kampung KB. Bahkan Pembak Kelungkung sudah melakukan terobosan di bidang kesehatan melalui program UHC. Sementara di bidang pendidikan, Pemkap telah mengulirkan program satu desa, satu tekan negeri. Sementara Bupati Kelungkung Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Kadis, PMD PPKB Kelungkung Iwayan Suteja. Tim Liputan melaporkan.